Ketika menyebut Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, seperti Fir Awun, dilansir dari tribunews.com, ia pun menyampaikan permintaan maaf karena telah mengucapkan apa yang seharusnya tidak diucapkan. Dalam ceramahnya beberapa waktu lalu, saya minta maaf kepada semua yang terciprat. Menjadi tidak enak atau menjadi menderita, atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu, kata Cak Nun. Permintaan maaf itu disampaikan Cak Nun melalui sebuah video berjudul, Embah Nun Kesambet, yang diunggah di channel youtube caknun.com, ia menyampaikan hal itu tengah momen mocopat syafaat dan tawas sulan di Taman Tirto, Kasihan, Bantul, D.Y., selasa 17 Januari malam. Cak Nun awalnya menjelaskan teori tentang roh dan kaitannya dengan kesadaran setiap manusia. Kita harus memahami bahwa hidup kita nomor satu adalah roh kita, maka kita mulai tahun 2023 aktifasi roh itu. Dan di puncak aktifasi roh itu saya sendiri yang diberi ujian oleh Allah, kata Cak Nun di depan para jemaah maya. Jadi ketika sedang indah-indahnya maya, ketika sedang puncak-puncaknya hidayah Allah menabur ke maya, itu saya sendiri yang keblondrok, terkecoh. Artinya saya dikasih ujian oleh Allah yang luar biasa, meneng-meneng, diam-diam, aku ki ngomong hal Firawun coba. Dan itu saya kesambet, sambungnya, suami Novia Kolopaking itu mengaku sama sekali tak memiliki rencana menyangkut pautkan materi ceramahnya kala itu dengan tokoh Firawun, Haman, maupun Korun.